Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Aku mau membuat semur jengkol Ini semur jengkolnya Enak banget Pokoknya wajib dicoba Dan disimak sampai selesai Nah ini ada jengkol Sekitar 1 kg Udah aku rebus dengan daun salam Dan juga garam Tiriskan lalu digeprek Bumbunya bawang putih Bawang merah, kemiri Daun salam, serai Daun jeruk, jahe Kunyit, lengkuas Cabai rawit Lombok besar Dan juga disini aku tambahkan Gula merah, gula pasir Garam Dan juga kecap manisnya Air secukupnya Disini aku pakai sekitar 500 Ya teman-teman Nah ini bumbunya aku chopper ya Masukkan semua bumbu Masukkan semua bumbu Kecuali daun salam Harum dan matang Lalu tambahkan lengkuas Daun salam Serai Dan juga daun jeruknya Lalu kita aduk-aduk lagi Dan tumis lagi Sampai aroma dari daunnya itu keluar Nah kalau sudah seperti ini Tambahkan gula merah Gula pasir Dan juga garam Ini kita oseng lagi Kita masak lagi Sampai gula merahnya cair Setelah itu Masukkan jengkolnya Nah kita aduk Sampai semua tercampur Dengan bumbunya Setelah itu Tambahkan airnya Lalu Masukkan kecap manisnya Kita aduk-aduk lagi Campur lagi Sampai rata Setelah itu Kita biarkan Sampai mendidih Dan disini Aku tutup ya teman-teman Biar lebih matangnya merata Dan cepat empuknya Nah kalau sudah asat Seperti ini Kita aduk-aduk lagi Dan kita cicipin rasanya Ini enak banget Oh iya Tadi disini Aku tambahkan kecap lagi Teman-teman Nah setelah itu Kalau sudah pas Sudah bisa kita sajikan Di piring saji Beneran ini Enak banget teman-teman Pedas Manis Pokoknya terasa Nikmat banget Nah Dicoba di rumah ya teman-teman Mudah bukan Cara membuatnya Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan juga subscribe Wassalamualaikum